Intro Si Jin Kui pun bekerja di rumah bangsawan yang bernama Liu Hua Gui Ia bekerja mengangkat balok-balok kayu yang sangat besar siang hingga malam Namun pada suatu malam ia benar-benar merasa kelelahan Sehingga ia tidak sengaja tertidur di depan bangunan Ketika itu anak bangsawan Liu Hua Gui yang bernama Liu Kimua Sedang berjalan-jalan karena ingin melihat bangunan ayahnya Di sana ia melihat sebuah sinar yang tidak tahu Apa sinar itu? Terima kasih telah menonton! 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 Ternyata selimut yang diambil oleh Liu Kimua untuk menutupi tubuh si Jin Kui adalah sebuah kain pusaka milik keluarganya Liu Hua Gui pun yang melihat merasa sangat marah atas kejadian ini Lalu ia memanggil anak-anaknya Liu Tai Hong! Liu Kimua! Cepat kemari! Cepat! Hei kalian cepat! Tepat kemari! Ada apa ayah? Siapa diantara kalian yang memberikan kain pusaka kepada kuli bangunan itu? Ayo pengaku lah! Ha! Bagaimana ini Hei apakah kau Liu Taihong yang memberikannya Oh bukan aku ayah Sungguh Lalu siapa Apakah kau tidak berbohong Tidak ayah Mana mungkin aku akan berbohong Hei kau Liu Taihong Apakah kau yang memberikannya Ayahku Aku mohon ampun ayah Aku tidak sengaja memberikan kain pusaka itu Kepada si Jin Kui Semalam Lampu minyak di kamarku mati Sehingga aku tidak dapat membedakan Mana kain pusaka Dan mana selimut Mohon ampun ayahku Aku tidak sengaja Mohon ampun Ah dasar anak kurang ajar Anak tidak tahu diri Akanku bunuh kau Sudah ayah Jangan 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 ayah Kau jangan menghalangi aku Lenggan buah Cepat pergilah Tapi kakak Sudahlah cepat pergi Jangan ayah Jangan Jangan ayah Kasar ada kurang ajar Awas kau Liu Kimwa Akanku cari kau Mungkin bang pergi dari rumahnya Bersama sang bibit Ternyata Si Jin Kui Mengikuti mereka dari belakang Tuan putri Tuan putri Apa kau tidak merasa Ada yang mengukur kita dari belakang Aku tidak merasakan apa-apa Aku merasakan apa-apa bibit Aku merasa hanya kita berdua Kalau begitu Tunggu Tunggu Tunggulah disini Nikimua Hai pemuda Keluarlah kau dari persembunyianmu Aku tahu Kau mengikuti kami sejak tadi Maafkan aku bibit Aku Hanya merasa bersalah Kepada Nikimua Bibi Iya Iya si Jin Kui Memang benar Kau yang telah membuat Tuan putriku menderita Dan Kau tahu Karena ulamu ini Kau harus bertanggung jawab Apa yang harus aku lakukan Bibi Dengarkan aku si Jin Kui Kau Harus menikahi Tuan putriku Kau mengerti Menikahi Nona Likimua Iya Kau harus menikahinya Tapi apa mungkin Bibi Aku Hanyalah pemuda miskin Aku Tidak memiliki harta benda apapun Jadi Aku merasa tidak pantas Bibi Menikahi Nona Likimua Sudahlah Si Jin Kui Aku tahu Kau adalah pemuda yang baik hati Oleh karena itu Cepat Dibicaralah dengan Likimua Aku tidak percaya diri Bibi Kalau begitu Akanku panggilkan dia Tuan putri Si Jin Kui Ingin berbicara sesuatu Malayanku Nona Likimua Maukah kau Maukah kau Menjadi istriku Baiklah si Jin Kui Aku mau menjadi istrimu Benarkah? Iya Aku mau menjadi istrimu Tapi Aku Aku hanyalah Seorang pemuda miskin Aku Tidak memiliki Harta benda apapun Aku Hanya memiliki Rumah tua Warisan kedua orang tuaku Tidak apa-apa sih Jin Kui Kita dapat hidup bersama Dengan Bibi disana Syukurlah Kalau begitu Ya sudah Sebaiknya Kalian berdua Pulang saja ke rumahku Dan beristirahat disana Baiklah si Jin Kui Ayo kita kesana Bibi Ayo Bibi Iya Tuan putri Baiklah si Jin Kui Si Jin Kui dengan Lee Kim Hwa Hidup dengan bahagia Sampai Pada suatu ketika Lee Kim Hwa hamil Anak si Jin Kui Pada suatu hari Si Jin Kui Ingin berpamitan kepada Lee Kim Hwa Karena ia ingin Mengikuti Seleksi calon menjadi prajurit di kerajaan Tong Tia Ayo Lee Kim Hwa Istriku Si Jin Kui Suamiku Ada apa gerangan Pendaftaran prajurit negeri Tongtia telah dibuka Aku selalu ingin menjadi prajurit Tongtia Kandajinkui, apapun yang menjadi cita-citamu, aku akan mendukungmu Aku kan selalu mendukungmu Tapi kandunganmu sudah besar Lalu, siapa yang akan menjagamu nanti? Sudahlah kanda Aku kan selalu mendukungmu Liu Kim Hua, inilah kenapa aku selalu mencintaimu Dari mana datangnya lintah Dari sawah turun ke kali Dari mana datangnya cinta Dari mata turun ke hati Dari mana datangnya lintah Dari sawah turun ke hati Dari mana datangnya cinta Dari mata turun ke hati Dari mana datangnya lintah Kandajinkui 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 Terima kasih Kakak Jinkui Apakah kau sudah siap untuk keberangkatan kita esok? Ya, tentu saja Aku sudah sangat siap Aku pun sudah membicarakan hal ini kepada istriku Liu Kim Hua Oh, bagus kalau begitu kakak Jinkui Oh iya, Cuceng Ada apa? Bagaimana menurutmu tentang pakaianku ini? Aku ingin menggunakan pakaian ini untuk penjelajahan kita besok Pakaianmu? Coba aku lihat dulu Wah, pakaian yang kau pakai sangat cocok untukmu kakak Jinkui Benarkah? Ya, benar Aku tidak berbohong Syukurlah kalau begitu Aku merasa tambah percaya diri Ya sudah Sepertinya Ini sudah mulai larut Sebaiknya kita harus cepat-cepat beristirahat Karena besok pagi-pagi buta Kita harus cepat-cepat berangkat Oh, baiklah Kalau begitu Aku pamit pulang dulu kakak Jinkui Selamat malam kakak Jinkui Selamat malam kakak Li Kim Hua Berhati-hatilah Cuceng Iya Cuceng Berhati-hatilah di jalan Si Jinkui dan Cuceng Berjalan pagi-pagi buta Mereka berangkat Bersama-sama Menuju Kerajaan Tongtia Untuk mendatangkan diri Menjadi seorang prajurit di Kerajaan Tongtia Sesampainya di Kerajaan Tongtia Mereka bertemu Dengan Jenderal Tio Subwi Jenderal yang akan memuji Kelayakan menjadi prajurit di Kerajaan Tongtia Aku adalah Jenderal Tio Subwi Aku adalah orang yang akan menguji para calon prajurit di Kerajaan Tongtia Wah disana sudah terlihat dua orang yang akan mendaftar sebagai calon prajurit di sini Hah Akanku panggil mereka Hei kalian berdua Cepat kembali Cepat Iya Tuan Jenderal Hei kau Yang pake baju hitam Siapa namamu Nama hamba Cuceng Tuan Jenderal Nama yang jelek Coba Perlihatkan Kemahiran bela dirimu Cepat Baik Tuan Jenderal Iya 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 Cukup 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 Nah Silatmu Benar-benar bagus Kalau begitu Kau kuterima sebagai prajurit utama di sini Cepat Kau bergabung dengan prajurit yang lainnya di sana Cepat 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 Terima kasih Tuan Jenderal Satu lagi Hei kau Coba kemari Siapa namamu Nama hamba Si Jin Kui Tuan Jenderal Apa Si Jin Kui Sepertinya Aku pernah mendengar Nama si Jin Kui Oh iya Pendeta Cibokong Pernah mengatakan Kepadaku Kalau ada seorang pemuda Serba putih Bernama si Jin Kui Aduh Dia Adalah orang yang akan Menggagalkan rencanaku Menjadikan Hong Chong Hian Menjadi raja muda di sini Bagaimana ini ya Nah tapi Akanku coba dulu Kehebatannya Hei kau si Jin Kui Iya Tuan Jenderal Coba perlihatan Kemahiran bela dirimu Cepat 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 Baik Tuan Jenderal Ya cukup 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 Waduh Bela dirinya Benar-benar bagus Bagaimana aku menolaknya Kalau begini Aduh Pengawal Pengawal Cepat hukum Mati orang ini Pengawal Boy Jenderal Oh Tuan Jenderal Mohon ampun Tuan Jenderal Apa kesalahan hamba Sehingga hamba harus dihukum mati Hei dengar ya Kau tidak ku terima Sebagai prajurit di sini Mengerti Kau tahu kesalahanmu Karena namamu mirip denganku Namamu Si Jin Kui Sedangkan namaku Tio Sukui Tidak boleh Seorang pun yang memiliki Nama yang sama denganku Mengerti Pengawal Pengawal Cepat Tuan Jenderal Nama tersebut Merupakan pemberian orang tua hamba Tuan Jenderal Aku tidak peduli Pengawal Pengawal Tuan Jenderal Mohon tunggu sebentar Tuan Jenderal Apalagi Mohon Ampuni saudara hamba Si Jin Kui Tuan Jenderal Jika si Jin Kui Harus dihukum mati Maka hamba Juga bersedia Untuk dihukum mati Tuan Jenderal Hah Kau ini Ya sudah Akan kukabulkan permintaanmu Tapi Suruh cepat Saudaramu Angkat kaki dari sini Cepat 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 Ya 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 Sarasara Sarasara Ah Dikit marah saja Keesokan harinya Si Jin Kui kembali ke kerajaan Tongtia Dan ia pun bertemu kembali Dengan Jenderal Tio Tsukui Namun lagi-lagi Jenderal Tio Tsukui menolaknya Ia pun diusir dari kerajaan Si Jin Kui sangat sedih Sehingga berjalan Menuju ke rumahnya Saat itu Ia bertemu Dengan Menteri Tia Kau Kim Menteri Tia Kau Kim adalah Menteri di kerajaan Tongtia Ketika di hutan Menteri Tia Kau Kim Sedang dihajar oleh harimau Si Jin Kui pun menolongnya Menteri Tia Kau Kim Menteri Tia Kau Kim Berterima kasih kepada si Jin Kui Dan ia memberikan hadiah Sebuah KTB Lece Yang dapat digunakan si Jin Kui Untuk menjadi prajurit di kerajaan Tongtia Lalu ia pun pamit Dan segera kembali Kerajaan Tongtia Ia pun bertemu kembali Dengan Jendral Tia Suki Ia memberikan KTB Lece itu Namun apa yang terjadi Si Jin Kui tidak dijadikan Seorang prajurit Ia dijadikan Tukang masak Di bagian dapur Oleh Jendral Tia Suki Hei si Jin Kui Sekarang kau diterima disini Sebagai tukang masak Namamu juga tidak lagi Si Jin Kui sekarang Namamu mulai sekarang adalah Sikle Paham? Sikle Namamu mulai sekarang Apapun perintah Tuan Jendral Hamba akan dengan senang hati Menerimanya Tuan Jendral Sudah Cepatlah kau ke dapur Masak untukku Yang enak Cepat Baik Tuan Jendral Tuan Jendral Tuan Jendral Beberapa tahun menjadi koki Di perazaan Th grouping Si Jinbi pun diangkat menjadi seorang prajurit Dan pada satu hari dalam perjalanannya tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat Yosuke memerintahkan prajuritnya untuk menyelidiki sebuah lubang yang sangat dalam Pengawal! Pengawal! Kuperintahkan salah satu dari kalian untuk masuk ke dalam lubang yang ada di sana Dan memeriksa apa isi dari lubang tersebut Oh, ayah, aku ada saran Bagaimana jika si Jinbi itu yang pergi ke dalam lubang? Anakku, mengapa kau punya usulan seperti itu? Apa alasanmu untuk menyuruh si Jinbi untuk memeriksa lubang tersebut? Begini, ayah Jika si Jinbi itu turun dan memeriksa lubang itu Kemudian, ia menemukan pusaka Maka, dia harus menyerahkan kepada kita Namun, jika yang ditemukan adalah sesuatu yang lain Atau, misalnya dia diterkam dan diserang oleh makhluk yang ada di situ Tentu saja kita tidak akan memiliki kerugian sama sekali Bukankah benar, ayahku? Hahaha, benar juga kau Kau pintar sekali, anakku Baiklah, akan ku suruh si Jinbi untuk memeriksa lubang tersebut Sikle Hei, Sikle Cepat kemari Ada apa, Tuan Jendral? Hei, Sikle Kuperintahkan Kau segeralah untuk turun ke dalam lubang yang ada di sana Coba, kau telusuri lubang tersebut Ada apa isinya di sana Hei, kau dengar ya Jika kau dapat menemukan pusaka di dalam lubang tersebut Maka kau harus memberikannya kepada Kaisar Ini merupakan salah satu cara Agar dosamu dapat diampuni Maka arti? Jika memang dengan cara menelusuri lubang dan menemukan pusaka hamba bisa mengampuni dosa hamba Maka hamba akan bersedia, Tuan Jendral Baiklah, cepat ke sana Hahaha Baik, Tuan Jendral Si Jinbi pun turun ke dalam lubang tersebut untuk memeriksa Apa yang ada di dalam lubang Ternyata suasana dalam lubang tersebut sangat gelap Si Jinbi tidak bisa melihat apapun Dia terus merabah-rabah dan mencari jalan keluar Sehingga pada akhirnya Dia menemukan suatu cahaya Dan di sana terdapat seekor naga Si Jinbi pun membebaskan naga yang terikat itu Hingga naga itu pun bebas Dan terbang ke arah itu Kemudian si Jinbi melanjutkan penjalanan Kali ini Ia memasuki sebuah dapur Dan mendapati tiga keranjang Yang berisi roti berbentuk naga Harimau dan kerbau Tanpa pikir panjang Si Jinbi pun menghabiskan semua roti tersebut Hei Si Jinbi Ayo Ikuti aku Untuk menemui Dewi Kyu Tianhen Ikuti Nyo Nyo Wah Ternyata Tempat ini merupakan tempat pertapaan para Dewa Dewi Aduh Bagaimana ini Sudahlah si Jinbi Ayo cepat Ikut aku Si Jinbi Sengaja Kubuat kau datang kemari Karena Dalam perang ketimur Kau akan menemukan musuh yang sangat tangguh Maka Kusediakan makanan Dewa Yang telah kau makan tadi Agar tenagamu Sekuat Seekor naga Dua harimau Dan sebilan ekor kerbau Tapi si Jinbi Kau telah melakukan kekeliruan Dengan melepas Si naga emas yang akan mengacaukan Dan sukar untuk ditumpas Oleh karena itu Sekarang Kuberikan kau lima macam pusat kawasiat Untuk kau bergunakan si Jinbi Terima kasih Dewi Saya Akan gunakan pusaka ini Dengan sebaik mungkin Ya Dan Satu lagi si Jinbi Aku memiliki pesan untukmu Ngelmu iku Kalau kau nikam di laku Lekasih lawankas Tekesekas nyantosan mi Setiap putih Bangu Bangu kesih Terangkorong Begitulah si Jinbi Bahwasannya Dalam mencari ilmu Kau tidak harus membaca dan menghafal Karena yang paling penting adalah Kau harus menerapkannya Dalam sebuah tindakan si Jinbi Mengerti Tentu Tuan Tentu Dewi Hamba mengerti Ya Baiklah Kalau begitu Sebaiknya Kau segera kembali dan melanjutkan perjalananmu si Jinbi Baiklah Dewi Hamba mohon pamit undur diri Ya Berhati-hatilah di jalan R firing Berhati-hatilah di sini Ini semuanya